Hi guys, welcome to our channel Info Pasar Kuliner Kali ini aku dapat kiriman produk dari Roti Mama Mia 99 Ada Korean Garlic Cheese Bread, lalu ada Coffee Bun, lalu ada Brownish Almond, dan Brownish Choco Cheap Ayo kita cobain dulu produk yang pertamanya ya, yaitu Korean Garlic Cheese Bread Oh iya, kalian tau gak sih asal-muasal Korean Garlic Cheese Bread? Asal-muasal Korean Garlic Cheese Bread adalah jajanan kelima yang berasal dari kota Gangneng, Provinsi Gangwon, Korea Selatan Pemilik toko roti di sana membentuk roti dengan 6 nilisan yang menutupi bawang putih, supaya mempunyai 6 sisi Lalu roti krim keju bawang putih ini menjadi viral Berawal dari dijual ke pusat kuliner Gangnam, sebuah distrik hits dan terkenal di Seoul Nah, dari situlah Korean Garlic Cheese Bread menjadi idola orang Korea dan masuk ke list daftar menu di banyak cafe di dunia Termasuk Indonesia, gengs Ini enak banget nih, tuh, lihat ya, ada krimnya gitu dan power play dan gitu Yuk makan yuk Hmm, roti korean garlic cheese dari roti malamia semen-semen ini Ini teksturnya lembut dan krim cheese-nya kerasa banget, creamy banget Dan asin dari krim cheese-nya itu gak terlalu asin, jadi gak bikin enek guys Topping daun parsley-nya juga membuat roti ini lebih lezat dan menggugah Ini kita cobain yang coffee bun-nya ya, kayak gimana sih rasanya Ini coffee bun-nya, kita cobain Mana ya rasanya Hmm, udah harum banget sih guys, ini dari jauh juga Oh iya guys, coffee bun ini bernama asli Mexican coffee bun Tapi, aslinya bukan dari Mexico loh Kenapa? Ya, aslin dari coffee bun ini awalnya dari Malaysia Ada bakery awalnya yang namanya Roti Boy Dan produk mereka yang terkenal adalah Mexican coffee bun Yaitu roti yang diisi dengan butter dan diberi topping cookie crust rasa kopi Lalu setelah itu di Indonesia muncul roti O Dan akhirnya coffee bun pun semakin banyak digemari Dan diminati oleh pengusaha-pengusaha roti di Indonesia Nah, ini guys penampakan dari coffee bun-nya Lihat Wuuu, lembut banget ya teksturnya Hmm, lembut Beneran ini lembut dan harum ya Dan ini cocok sebagai cemerlan dan teman coffee di sore hari gitu ya Lembut banget rotinya Hmm, bikin gak bisa berhenti gemil nih Kita cobain brownies almond dan brownies cocoa chipsnya yuk Oh iya, cerita asal-asal brownies malah muncul dalam berbagai legenda loh guys Seperti seorang koki yang menambahkan coklat leleh keadaan biskuit Atau seorang juru masak sedang membuat kue tetapi kekurangan tepung terigu Namun, legenda yang paling populer adalah cerita ibu rumah tangga Di Bangor May Dikutip dari Betty Cooper's Baking Classics Dan di Encyclopedia of American Food and Drink Karya John Mulraney Suatu masa ada seorang ibu rumah tangga yang membuat kue coklat Tetapi lupa menambahkan baking powder ke adonan Ketika kue tersebut tidak mengembang Ibu itu memotong-motong kue coklat tersebut dan menyajikannya Hmm, ini albumnya melimpa banget sih topiknya Dari luar udah terlihatan gitu ya Wuh, banyak banget albumnya Oke kita cobain ya Hmm Hmm Teksturnya ini padat ya Brownishnya padat Tapi lembut dan luarnya panci gitu ya Dan juga ini coklatnya terasa banget ya Terasa banget dan manisnya pas gitu Jadi gak bikin enak Gak bikin manis diung gitu ya Gak, jadi manisnya gak lebay Gak bikin tamu enak yang gak suka manis banget nih Ini cocok banget nih buat kalian yang tercinta yang gak terlalu manis nih brownishnya ya Hmm Sekarang kita coba yang brownish coklat chipsnya Nah Nah Ini sama sih ya guys ya seperti brownish almond yang tadi Ini teksturnya aduk di sini ya brownishnya Tapi dia crunchy dan lembut gitu ya di dalamnya Dan kalian bisa lihat ya coklat chipsnya tuh Ya Wow Coklat chipsnya Melimpah banget ya Kita cobain ya Hmm Hmm Manisnya pas banget Gak poasnya nih Dan coklatnya Mantap ya Ini recommended banget nih Jadi kalo yang Mau makan brownish ya Tapi Gak tau Dolen yang Manis banget Jangan buat apa Manisnya Alay Kita cobain brownish Coklat chips dan brownish almond Dan jeruk mamamia Setelah Mencicipi Produk kuliner Dari Roti Mamamia 1999 ini Kami Dari info pasar kuliner Ingin Memberikan nilai ya Terhadap produk kuliner ini Rupa IPK Apa sih IPK itu? Nah IPK itu adalah Indeks prestasi kuliner Ya Jadi penilaian dari Tim info pasar kuliner Indeks prestasi kulinernya Lentangnya dari 25 Hingga 4,0 Ya guys Hmm Setelah Tadi Ehm Kami yang cicipi Produk kulinernya Yaitu Keren Besar Dari Keren Dari 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 apa ini yang ini lembut banget ini lembut ya lembut semua yuk order keroti malamnya 99 guys ya sekian dulu dari kami info pasal kuliner ya nanti kita terus berbagai review dan info mengenai produk-produk kuliner lainnya ya dan jangan lupa juga ya untuk like follow dan komen di info pasal kuliner dan juga jangan lupa like dan subscribe channel info pasal kuliner thank you very much for your attention goodbye and see you again in next occasion nantikan info kuliner lainnya di channel info pasal kuliner selamat menikmati